Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah pada ibumu Bila kau patuh pada racamu, lebih patuhlah pada ibumu Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri disini Apa kabar kalian semuanya, para subraker aku yang ada di Indonesia, Singapura, Thailand, Filipina, Hong Kong, Arab Saudi, Abu Dhabi Dimana lagi? Pokoknya dimanapun kalian berada pastinya hari ini aku doain kalian semuanya sehat walafia tanpa kekurangan satu apapun Yang lagi sakit langsung sembuh sakitnya Yang gak punya duit tiba-tiba dapet transperan nih Terus yang mau putus sama pacaran yang gak jadi putus langsung balikan lagi Alah, alah, alah Hari ini kita akan ngereaksi video apa nih? Kayaknya seru nih ya Kalau kita ngereaksi video juara 1 sama juara 2 DA5 nih Ada Ebi sama Sri Devi nyanyiin lagu Keramat Aduh Aduh, lagu ini agak dalem sih Agak ngeri juga sebenernya ngereaksiin lagu ini ya Karena yang berbau-bau orang tua nih Bbau ibu, bau-bau bapak nih Aduh, agak serem ngereaksi ini ya Tapi aku penasaran, pengen denger Ebi sama Sri Devi nyanyiin lagu ini Gimana ceritanya nih lagu ini nih Dinyanyiin sama Ebi sama Sri Devi Langsung aja lah kita tontonin nih Ebi sama Sri Devi nyanyiin lagu Keramat Tapi sebelum itu yeee Kalian semuanya bisa dong Subrek dulu channel ini ya Yang baru nonton, yang baru hadir disini Subrek dulu channel ini baru kita lanjut Ebi sama Sri Devi Keramat Ini sulingnya ansul, ini bener-bener deh Jiwanya maruh, itu enak banget Ini temponya memang agak lama dari originalnya Dan Ebi nyanyinya pro nafas yang panjang banget Dagingmu dari akhir susunya Cingwanan kamu dari kasih Sayangnya Dagingalah manusia satu-satunya Yang menyayangimu tanpa Atasnya Ini suaranya Ebi sama Sri Devi Belum pecah ya disini Belum ada harmony Tapi Sri Devi nyanyinya enak banget Starting point dua-duanya enak banget Ini lagu kalo dinyanyiin bener-bener dalem banget Apa ya Bisa bikin mewek sih Ini satu panggung bisa mewek Dengerin lagu ini Oh cengkoknya banyak banget Gila cengkoknya banyak banget Kalo dibandingin sama Ebi ya Memang cengkoknya gak banyak Tapi ini rasanya enak banget Bener-bener dinamikanya enak banget Bila kau sayang pada kasihmu Mungkin sayang pada maka itu Bila kau batu pada dirimu Oh Kalo Ebi nyanyinya bener-bener Bila kau sayang pada Stakatonya tuh jelas banget ya Tap 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 Nah Sri Devi tadi ada kasih cengkok sedikit di belakangnya Cakep Gila kau sayang pada dirimu Ayy Oh Oh Tadi Ebi nyanyinya baskat Setakat tuh banget ya Bukanlah utang Tentang 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 Terus Sri Devi Sri Devi tuh lembut-lembut-lembut Ada harmonisasi nya Selain dari doaiku Oh Oh Ada emaknya pada datang Oh Eh Kaget Treatmentnya Dahsyat sih ini Bila aku sering ketemu sama orang tua kita ya Tapi kalo udah momennya seperti ini nih Momen kita lagi nyanyi Lagunya Tepat Pasti rasanya tuh akan beda Bila aku kita Setiap hari tuh ketemu sama orang tua kita Ini Sri Devi kayak langsung mewah gitu Kalau bisa dengarkan suara Ebi berat banget tuh Nahan nangis Tapi Tadi di ujungnya Jadi kenyataan Agak melayu-melayu gitu Ini Ini Corali Devi Sri Devi ilang Nyanyi-nyanyi lagi Sari Devi udah gak bisa nyanyi lagi di situ Untungnya ada backing vokal yang sigap Ngambil partnya Sri Devi Ya udah Kalo udah kayak gini Dikasih treatment seperti ini Udah nangis Udah Udah susah buat nyanyi Sadu 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 Ini Ebi ngulangin ini Part ini lagi kan Tapi bener-bener dikasih improve lagi Dengan berat dia nyanyinya Tapi dia tetep Ingat improve-nya Cengkok-nya Masih tetep dikeluarin sama Ebi Di sini tetep bisa ngontrol emosinya Guna Guna Terima kasih Nyanyinya tuh udah gak terkontrol Banget lagi seperti biasanya Karena emosinya udah campur aduk Sri Devi udah gak bisa nyanyi lagi Ebi masih bisa nyanyi Cuma karena kita sambil nahan nangis Pasti nadanya tuh akan turun-turun Beda kalau kita memang Lagi kondisi yang baik-baik saja Pasti nadanya aman Apalagi Ebi sama Sri Devi Tapi ini banyak banget nadanya turun Karena nahan nangis Susah nahan nangis Kita lanjutin dulu ya Oh my god Juara satu dan juara dua Dan selah ke demi lima Mereka bisa seperti ini Karena usaha mereka Dan juga karena Duklah orang tua terutama Ibu yang tercinta Oke Ini jujur ya Yang bikin sedih itu Bukan Nyanyiannya menyeetnya Tapi memang saat treatmentnya dikasih Disitulah emosinya semuanya tumpah Dan disini aransemennya juga Masih biasa Enggak Enggak di aneh-anehin Kayak mereka kontes Atau kayak Waktu Konser kemarin Bener-bener Aransemen yang biasa Tapi Hebatnya Sri Devi sama si Ebi Tetap nyanyinya Pertama Improvenya ada Terus Dinamikanya tetap Bemaen Rasanya tetap ada Setelah dikasih treatment Tadi bener-bener Bikin suasananya Tambah haru lagi Apalagi bagian ending Ending tadi Kalian bisa ngerasain sendiri Gimana Suasananya disana Itu bener-bener yang kayak Langsung melankolis Langsung pada sedih Apalagi pas liat Ebi Sama Sri Devi Tadi nyum kaki orang tuanya Itu memang Dua anak Anak baik sih Gue bilang Aduh Soalnya Gak semua orang Bisa nyum kaki Ibunya kan ya Udah lah Gue jadi mewek Jadi sedih Kalo ingat dengan orang tua Sepertinya sampai disini dulu Video raksi dari Aku Kita lanjut lagi Video selanjutnya Buat kalian yang baru Mampir kesini Boleh subrek dulu channel ini Boleh komen juga Video apa aja Yang mungkin Kalian minta aku reaksiin Bisa juga loncengnya Nyalain sama Share ke semua Sosial media kalian Sampai ketemu di video selanjutnya Bye bye